Tidak perlu banyak data, cukup lihat berita, lalu nyalakan kamera, karena ini adalah Bahas Sotoy. Halo, halo, sahabat-sahabat yang debak, bertemu lagi di sini, di channel ini, di channel gue, Alpiandia, atau Alpiandia, tetap raja, atau pelasakan manggih gue, Alpiandia, kenapa melibat, bos? Kembali lagi di sebuah konten yang sebenernya ini adalah konten favorit gue, karena bisa mengeluarkan potensi-potensi kesotoyan di dalam diri saya yang terpendam, gitu. Sudah lama saya tidak berbacot ria dengan level kesotoyan saya yang setinggi langit, ya. Kali ini marilah kita bahas sebuah program survival yang sedang banyak diperbicahkan orang dan juga kebetulan sedang berjalan, gitu. Apalagi kalau bukan produce X101. Sekaligus nanti gue akan nge-share 11 trainee favorit gue yang gue favoritkan untuk debut. Tapi tiap minggu bisa aja trainee pilihan gue itu berubah-berubah, ya kan? Traininya banyak, gitu, pilihannya, ya kan? Nah, nanti yang akan gue share adalah pilihan gue untuk sementara, ya, untuk minggu ini. Untuk yang udah nge-klik video ini tapi belum nonton apa itu produce X101, silahkan nonton dulu. Baru nanti balik lagi ke sini takutnya nggak ngerti, kan, apa yang gue omongin, gitu. Tapi kalau tetap mau nonton ini dan jadi suka gara-gara gue bahas produce X101, ya, bagus dong. Tapi sebelumnya gue mau ngasih pesen dulu buat para diehard fans mungkin yang nge-fans banget ke salah satu trainee. Dan mungkin kebetulan lu orangnya tidak bisa menerima pendapat orang lain dan berpotensi untuk baper. Gue persilahkan untuk close video ini, ya. Karena tiap orang punya pendapat masing-masing, coy. Jujur dari gue pribadi pun sebenernya susah untuk milih 11, gitu loh. Karena di luar 11 trainee pilihan gue nanti itu sebenernya jagoan gue ada beberapa lagi, gitu. Cuma karena kuotanya ya cuma 11 dengan banyak pertimbangan, akhirnya yaudah, akhirnya gue pilih 11, gitu. Jadi sekali lagi kalau masih nanti ada yang baper gara-gara trainee kesukaannya tidak gue pilih, saya sudah berpesan kepada Anda. Saya sudah ingatkan ya, jangan baper kalau bisa. Lagian pilihan gue nanti itu tidak akan berpengaruh apa-apa bagi debut atau tidaknya mereka. Kan yang bisa vote cuma warga Korea, sedangkan saya warga Jupiter. Jadi kalau kalian udah siap, silahkan dengerin baik-baik apa yang gue akan sampaikan nanti. Boleh sambil makan, boleh sambil ngisi TTS, boleh sambil servis motor, juga boleh ya. Pokoknya siap-siap dengerin. Sebelumnya mari kita kilas balik sedikit. Gue mau tanya dong apa yang ada di otak kalian ketika kalian mendengar atau melihat kata produce 101. Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut gue, produce 101 adalah sebuah program survival yang tiap season-nya sering membuat netizen banyak meragukan votenya. Mungkin settingan atau enggaknya cuma orang dalam dan Tuhan yang tahu. Tapi tetap kalian tonton kan. Produce 101 adalah sebuah program di mana yang debut nanti itu sudah pasti yang berbakat dan juga yang cerdik. Tapi yang cuma berbakat belum tentu debut. Tapi kenapa? Karena dia kurang cerdik untuk ngambil hati voter untuk ngevote dia. Mungkin berbakat tapi tidak cerdik bisa debut kok. Tapi asal dia cantik banget atau ganteng banget seperti itu. Karena orang yang cantik banget dan orang yang ganteng banget itu orang dia ngapain aja tuh suka pokoknya bawaannya. Mau dia salto, mau dia lari-lari di tengah jalan sambil teriak oskadon pancen, oh iya itu juga pasti termaafkan gitu. Jadi mohon maaf sepertinya kalau cuma ngandelin bakat tapi tidak cerdik dan juga muka anda seperti jempol Godzilla itu agak sulit juga gitu. Produce 101 adalah sebuah program yang dimana setiap episodenya dan juga setiap seasonnya itu selalu banyak drama. Selalu menguras emosi, bikin marah, sedih, kesel. Saking keselnya tuh bawaannya pengen banting HP, laptop, printer, kwitansi, stang ninja. Itu pokoknya semuanya pengen dibanting gitu. Pokoknya bawaannya emosi aja. Tapi tetap kalian tonton kan. Produce 101 adalah sebuah program survival dimana screen time kepada salah satu trainee itu sangat-sangat ngaruh sekali kepada jumlah banyaknya voting kepada trainee tersebut. Jadi kalau ada trainee favorit kalian yang screen timenya sedikit itu bisa aja votingnya juga gak gede gitu. Ini mah katanya ya. Katanya semakin sering seorang trainee dikasih screen time itu semakin dekat jalannya untuk debut. Seperti itu. Jadi kalian patuh curiga kalau ada salah satu trainee yang misalnya 2 jam episode itu dia terus disorot. Dari mulai tidur, bangun, makan, latihan, buang air, isi bensin, menggambar zebra cross, memanen rumput laut, berburu kuyang. Pokoknya semuanya dia disorot. Itu sudah pasti kemungkinan besar dia akan debut. Tapi udah tau kayak gitu masih tetap kalian tonton dong. Produce 101 juga adalah sebuah program survival yang sering melakukan evil editing. Kalau yang gak tau silahkan googling sendiri ya apa itu evil editing. Intinya mah bisa mempengaruhi pro kontra netizen terhadap trainee tersebut. Contohnya editan yang bikin seorang trainee terlihat jahat. Misalnya saat dia ngomel ke trainee lain, membentak trotoar, bongkar panggung. Terlihat jahat bukan? Nah Mnet sering dapat kritikan tuh mengenai itu tuh. Tapi dilakuin lagi tuh gue bingung. Tapi lagi-lagi masih kalian tonton dong. Produce 101 juga adalah sebuah program yang dimana sering tercipta plot twist. Contohnya adalah jangan senang dulu kalau kalian di satu episode dapet peringkat pertama. Cuma di Produce 101 orang yang beberapa kali dapet peringkat satu bisa kagak jadi debut tuh. Lu bayangin. Kesel lu. Maki-maki Mnet lu kan. Ngata-ngatain Mnet lu di kolom komentar ya kan. Tapi season berikutnya lu nonton lagi. Ya ketahuan. Padahal lu udah tau tuh bakal emosi lagi. Ya kan? Jadi salah siapa. Itulah tandanya. Kau murid budiman. Sorry. Itulah tandanya strategi marketing dari Mnet itu sudah berhasil. Berhasil bikin kalian kesel tapi tetap loyal. Nah. Karena kebanyakan program survival tuh pasti ada bumbu dramanya. Justru itu daya tariknya. Jangan baper. Emang cuma buat dinikmati aja kok. Tapi kalau anda terlancur baper. Ya itu adalah resiko anda. Resiko yang harus anda tanggung. Bukan tanggung jawab seorang stasiun TV. Kenapa seorang stasiun TV? Ya pokoknya itu resiko anda lah. Salah siapa yang anda tonton. Ya kan? Tapi dibalik sistem dan dramanya yang bisa bikin penonton itu emosi. Menurut gue Mnet ini pinter. Salah satunya adalah pinter cocokologi untuk membangun simpati penonton. Dan dukungan penonton terhadap trainee yang mungkin menjadi favorit orang dalemnya Mnet juga. Tapi ini sekali lagi pendapat sotoy ya. Namanya juga video bahas sotoy. Contoh di awal-awal episode kalau kalian ingat si Min Kyu itu pernah disama-samain mukanya sama Bae Jin Yong, Cha Eun Woo, Wang Min Hyun ya kan? Terus di episode dimana Song Dong Pyo mendapatkan peringkat ke-7. Itu gue ingat banget dia dicocokologiin sama Lee Dae Hui. Karena dua-duanya sama-sama dapat posisi ke-7 di pengumuman ranking pertama kali. Dan juga dua-duanya itu sama-sama center. Pertanyaannya nih. Apakah itu adil buat peserta lain gitu? Apakah itu fair? Job kali fair. Job fair. Aduh. Jawaban gue untuk pertanyaan itu adalah. Terserah Mnet lah yang punya acara dia, yang punya hajat dia, yang ngeluarin duit buat acara itu ya dia. Kenapa yang lupa ada yang ribet? Hah? Gue mengerti perasaan kalian. Mungkin pahit memang kalau ada trainee favorit kita gitu yang screen timenya dikit dan kesorotnya itu nggak banyak. Tapi sekali lagi itu kan kehendaknya Mnet gitu sebagai yang punya acara. Tapi kalau dipikir-pikir memang pahit banget memang kalau jadi trainee produce gitu ya. Tapi itu juga sudah jadi resiko yang harus si trainee tanggung. Tapi nyatanya tiap ada season baru itu yang pengen ikutan tetap banyak kok. Pahit memang jadi penonton produce juga yang ngeliat trainee favoritnya itu jarang kesorot. Tapi tiap season baru tetap banyak yang nonton tuh. Sekali lagi ini kenyataan yang pahit memang pemirsa. Jadi nonton produce tuh sebisa mungkin kita harus meminimalisir pakai perasaan gitu. Nikmatin aja sebagaimana kita lagi menyaksikan sebuah sajian hiburan atau show lah seperti itu. Tapi soal dicocok-cocokin sama lulusan season sebelumnya yang udah debut juga sebenernya ada yang nyinyir juga sih di sosmed gitu. Ngapain sih diungkit-ungkit lagi? Hah? Itu kan yang sudah lalu gitu biarlah berlalu. Ya sah-sah aja lah orang itu. Acaranya Mnet juga dan juga masih acara produce one-one. Kecuali ini ya. Kecuali si Mnet ngait-ngaitin si Song Dongpyo sama Fatin X Factor tuh. Baru itu adalah sebuah tindakan yang bodoh sekali. Udah beda stasiun TV, beda negara juga ya kan? Sebelum bersambung ke episode selanjutnya ada perbandingan Song Dongpyo saat audisi di kiri layar dan juga Fatin X Factor saat audisi di kanan layar ya kan? Lalu sang narator berkata lewat voice-overnya ya kan? Apakah episode selanjutnya Song Dongpyo akan memakai jilbab dari Rabani? Nah itu baru aneh. Oke, clear ya? Oke lah sekarang waktunya gue share 11 pick gue di produce X-101 ya. Dan juga gue ingetin lagi ini bisa aja gue tiap minggu itu ada yang berubah pick gue. Karena sulit asli, milih sebelah saya tuh sulit banget karena di luar itu masih banyak jagoan gue. Oke, yang pertama pick gue adalah Kim Yohan. Jelas. Ini orang cerdik banget bisa ngambil hati penonton. Gimmicknya di awal episode yang waktu dia nyanyi sambil pake sepatu yang ada rodanya itu menurut gue catchy parah sih. Itu bisa ngambil hati penonton loh. Bahkan sampe gue pun keinget-inget sampe sekarang. Ganteng, bisa nyanyi, dan juga di kompetisiin dia baru sadar ternyata dia punya bakat rap kalo kalian nonton. Selain itu ya saya liat anaknya juga rajin azan dimusholah ya makanya saya suka. Itu anaknya soleh pasti udah. Itu jaminannya syurga. Pick gue yang kedua ini adalah seseorang yang gue prediksi nantinya kalo dia debut pasti akan jadi leader. Bukan pasti ya, kemungkinan besar akan jadi leader. Dan dia adalah Han Sung Wu. Selain suaranya yang dahsyat, jiwa kepemimpinannya juga mantap. Mungkin di daerah sekitar rumahnya dia sering mimpin rapat karang taruna kan kita gak tau. Gue suka banget waktu dia mimpin temen-temennya pas persiapan bawain lagu Me After You-nya Paul Kim ya. Bijaksana, asing, tidak egois. Pokoknya dia sosok leader idaman banget lah. Kalian bisa tonton ulang lagi kalo tidak percaya. Nah yang ketiga ini, pick gue yang ketiga adalah... Ini sebenernya ini kayaknya pick semua orang deh. Dia adalah Kim Woo So. Ini orang buat posisi visual menurut gue tidak akan tergantikan sih. Menurut gue ya, tidak akan tergantikan buat posisi visual. Menurut gue dia, apa ya, terlalu tampan anjir. Pas dia nyanyi love shot aja itu gue yang laki aja gue merasa terserang, gila. Gue nonton dia tuh merinding, gelisah. Saking dia gantengnya gitu. Apalagi kalo gue cewek, buset. Mungkin jantung gue udah meledak kali. Mungkin, mungkin ini ya. Mungkin dia adalah tipe yang kalo nanti dia debut dan bikin album, itu pasti photocardnya dia sengaja dicetak dikit. Biar langka, biar orang-orang beli terus albumnya. Karena orang-orang penasaran pengen dapet PC-nya si Busok. Iya kan? Lagi-lagi ini cuma pendapat soto ya, tolong diingat. Selanjutnya adalah Lee Jin Hyuk. Atau Way ya, di uptention namanya. Menurut gue ini orang punya suara rap yang sangat-sangat catchy. Dan flow-nya juga enak didengar menurut saya. Dan kalo gak salah, dia juga yang ngajarin Kim Yo Han nge-rap di Boss. Ya kan? Di lagu Boss. Dan dia tuh, power-nya, salah satu power-nya dia menurut gue adalah di matanya. Coba kalo kalian perhatiin, kalo lagi karantina tuh di hari-hari biasa tuh kayaknya matanya tuh kayak biasa aja gitu, kayak ramah gitu. Tapi kalo lagi di panggung, itu bisa berubah drastis. Itu jadi swek parah tatapan dan ekspresinya itu. Dan juga gue kalo ngeliat mukanya tuh entah kenapa, ini mungkin gue doang yang ngerasa, mungkin ada yang ngerasain juga. Menurut gue, sekilas mukanya tuh gue mengingatkan gue kepada si Ilhun. Ilhun B2B ya. Selanjutnya pick gue adalah masih rapper ya. Yaitu adalah Cho Seungyeon. Nah ini. Ini orang serba bisa kan? Kalo kata gue mah. Gue garis bawahi ya. Serba bisa. Yang udah ngikutin produs X101 dan jagoin Cho Seungyeon pasti paham apa kata gue. Dia posisi asli rapper. Tapi dia bisa ngedance. Aura swag-nya dapet banget. Dan juga dia kalo nyanyi, itu bagus banget. Bukan bagus aja ya, tapi bagus banget. Coba tonton penampilan dia di pas nyanyi lagu Love Shot ya. Bahkan atlip sama high note-nya, itu dia yang ambil. Disitu gue langsung berpikir, wah gila ini orang kalo bisa debut ini grupnya bakal kuat banget. Selanjutnya pick gue adalah Kim Cook-Hon. Ini orang punya kemampuan vokal yang sangat-sangat stabil. Mungkin buat kalian yang udah tau dia dari era mix 9 itu udah pasti setuju sama gue. Mau gerak seaktif apapun, itu kayaknya dia bisa ngontrol suaranya gitu. Mau sambil zumba, sirkus, jalan di atap gendung. Itu kayaknya bakalan stabil-stabil aja tuh. Sangat pas dan pantas untuk dipik kalo mau bikin grup yang punya kekuatan lebih di vokal. Mungkin nih orang gue curiga seumur hidupnya itu anak padus kali ya. Selanjutnya pick gue adalah si calon main vokal yaitu siapa lagi kalo bukan Song Yuvin. Banyak testimoni dari temen-temen gue yang nonton. Katanya mereka denger suara Yuvin itu badannya tuh meleleh gitu. Bahkan sampe sekarang temen gue masih jadi zat cair. Belum balik jadi orang tuh temen-temen gue masih meleleh gara-gara denger suaranya Yuvin. Hey Yuvin, anda tanggung jawab dong. Selain itu juga saya dapet sebuah info dari seorang insider yang mana dia itu adalah kakak sepupu neneknya ponakannya bapaknya paman tirinya si Song Yuvin. Wow ribet sekali ya. Bahwa si Song Yuvin ini anak ini tuh ahlaknya baik gitu loh. Dia kemarin aja dia buktinya puasanya full waktu bulan ramadhan. Puasanya gak ada yang bolong, dia rajin membuat jadwal imsak. Itu sudah nilai plus buat saya. Karena ketika menjadi seorang idol, akhlak yang utama pemirsa. Selanjutnya pick gue adalah rapper lagi. Yaitu adalah si jenius Nam Do Hyun. Ini bocah sangat-sangat jenius menurut saya. Bisa bikin lirik dalam waktu yang cepet dan juga bikin flow yang asik. Ada yang inget gak waktu dia adu rap sama Sung Yeon pas mau bawain lagu Mari Yes or No itu waktu mau nentuin siapa main rappernya. Kalau gak salah mereka beradu bikin lirik itu dalam waktu 10 menit kalau gak salah. Itu susah loh. Bikin lirik 10 menit dan juga bikin flow-nya juga. Mungkin kalau gue 10 menit cuma bisa nulis judulnya doang kali. Atau mungkin gue cuma nulis bismillahirrahmanirrahim di atas gitu loh belum mulai apa-apa. Bahkan gue denger-denger yang lag mau les privat sama dia. Selanjutnya pick gue adalah Lee Eun Sang. Kenapa gue pick dia? Karena di sebuah grup K-pop tuh biasanya butuh seorang yang image-nya itu flower boy ya. Gue agak sulit mendeskripsikannya sih. Tapi yang jelas kalau di 101 itu semacam Park Ji Hunnya lah. Nah seperti itu ya. Visualnya sih tidak manly tapi bisa bikin cewek-cewek tuh gemes gitu. Saya bahkan sudah survei kepada penonton produs di Kamboja ya. 9 dari 10 orang mengatakan bahwa Lee Eun Sang lebih cocok memakai sampo pentin. Kok? Hei kenapa tiba-tiba lebih cocok pake sampo pentin. Tidak nyambung saudara-saudara. Pick gue selanjutnya adalah seorang. Ya seorang. Yaitu adalah Song Dong Pyong. Jelas. Karena menurut gue aura senternya nih dapet banget dan gila banget menurut gue. Dan sama ekspresi dia waktu kesorot kamera tuh sudah mencerminkan dan menjadi kriteria seorang senter banget lah pokoknya. Mungkin saat malam hari kepalanya juga bisa nyala karena senter kayak kan. Tetap berusaha berlucu. Sorry. Selanjutnya ini pick gue yang terakhir. Nah ini. Pick gue yang terakhir adalah Lee Midam. Gue gak tau apakah mereka nanti waktu debut itu lagunya udah disediain atau mereka ada kemungkinan ngeproduce lagu sendiri atau bikin lagu sendiri atau ngaransemen lagu sendiri. Gue gak tau. Tapi yang jelas disini menurut gue Midam sangat dibutuhkan di tim ini atau di grup ini. Karena dia menurut gue jago ngeproduce lagu dan juga mengaransemen lagu. Mungkin juga saking jagonya dia bisa mengubah lagu Tim Song Produce X101 menjadi versi koplo. Gue lupa siapa yang DM gue di Instagram ya. Katanya pas nyanyi lagu huasa yang tweet itu. Si Midam itu di dalamnya itu ada ikut andil yang cukup besar dalam mengaransemen lagu tersebut. Katanya. Gue juga gak tau bener apa kagak ya. Tapi sayang sekali screen timenya selama diproduce X101 ini ya kurang banyak gitu loh dan sedikit. Tapi sekali lagi itu mah terserah Mnet gitu. Oke lah itu tadi dia 11 peak gue diproduce X101 season ini. Memang season ini doang ada X-nya gitu. Ada yang sama atau enggak sama gue? Gimana? Jujur banget sulit untuk milih 11 nih. Sampai gue ingetin lagi kepada kalian. Jujur sulit banget untuk milih 11. Karena di luar 11 ini juga masih banyak jagoan gue macam Junghwan, Hyungjun, Hyunbin, Cha Juno, Suhwan, Moonjin, Jungchan, Sunghyun, Mingyu. Pokoknya ada beberapa lagi lah jagoan gue. Cuma gue kadang-kadang inget mukanya doang gitu. Nah sekarang gue minta kalau kalian ada waktu. Ini mah kalian kalau ada waktu aja. Tolong dong gue mau baca kira-kira siapa pikan kalian. Tulis di kolom komentar 11 peak kalian beserta alesannya. Kalau bisa alesannya jangan singkat-singkat banget ya. Ada alesan yang minimal beberapa kata lah gitu. Tapi kalau kalian ada waktu aja ya inget gue gak pernah maksa. Oke lah mungkin segitu aja dari gue. Thank you banget buat yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang nonton Produce X101 juga mungkin. Thank you banget sekali lagi buat yang udah nonton. Akhir kata dari gue, Kamsahameda. Still and always debak. Sampai bertemu di Bahasotoy selanjutnya. Sampai bertemu di Bahasotoy selanjutnya. Sampai bertemu di Bahasotoy selanjutnya. Sampai bertemu di Bahasotoy selanjutnya.